Jakarta, sebanyak 700 personel gabungan dikerahkan untuk memberangus peredaran narkoba di Kampung Bahari Tanjung Priok, 26 orang diamankan polisi, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan menyampaikan, pihaknya dibantu TNI dan unsur pengamanan dari Pemprov DKI Jakarta, melakukan operasi senyap pemberantasan narkoba di salah satu kampung kawasan Jakarta Utara. Hasil kegiatan yang dilakukan secara mendadak tentunya didapatkan begitu banyak sekali barang bukti, 26 orang tentu sebagai pelaku dan nanti ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 18 laki-laki 8 perempuan, kata dia kepada wartawan di Jakarta Utara, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Zulpan mengatakan, sejumlah narkotika berbagai jenis dan beberapa senjata tajam disita sebagai barang bukti dari hasil penggerebekan di Kampung Bahari. Zulpan menyebut antara lain sabu seberat 350 gram, 1.500 butir ekstasi dan ganja sintetis. Di sini kami temukan juga uang tunai 35 juta rupiah serta berbagai peralatan komunikasi elektronik, ujarnya. Zulpan menerangkan, pemberantasan narkoba merupakan komitmen poli karena berdampak buruk bagi generasi bangsa Indonesia. Dia menyampaikan berbagai ini kejahatan yang diungkap Polda Metro Jaya. Pelaku kejahatan sebelum melakukan kejahatan terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika terjadi dampaknya sangat berbahaya sekali bagi keamanan ketertiban masyarakat termasuk bagi pengguna akan merusak mental moral yang bersangkutan termasuk merugikan keluarga tentunya bangsa dan negara, terang dia. Guna mencegah terjadi peredaran narkoba di kemudian hari, Zulpan menyebut, Kapolres Jakut berencana membangun kampung tangguh anti-narkotika. Nanti berkolaborasi dirbin Mas Polda Metro Jaya memberikan penyeluhan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tersesat dengan penggunaan narkotika, tandasnya. Awak Media Berita Investigasi Nasional Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!